Wanita ini lakukan dialog layangan putus di warung bakso, bikin kasirnya kena mental. Aksi warganet yang melakukan prank hingga reka ulang dialog dari seri layangan putus masih terus viral hingga kini. Sebelumnya, beberapa warganet tampak melakukan prank dialog itu kepada suami hingga berbicara dengan poster aktor Korea. Terbaru, ganti seseorang wanita yang melakukan prank itu saat berada di warung bakso. Sang wanita tampak memarahi kasir dengan dialog Kinan atau Putri Marino saat mempergoki perselingkuhan. Pada video viral yang diunggah akun bakso Paknu, terlihat jika wanita itu datang ke kasir sambil membawa kertas nota. Terus ini apa? Lydia dan Ira itu siapa mas? Tanya wanita ini dengan ekspresi marah sambil menunjuk nota. Namanya ada dimana-mana loh disini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekeningnya aku sendiri gak tau kamu punya mas? Lanjutnya Lantaran kaget mendadak dimarahi, pria yang bertugas di kasir itu pun tampak bingung. Ia berusaha bertanya apakah dirinya melakukan kesalahan? Saya salah apa ya kak? Tanya petugas kasir dalam video tersebut. Oh gak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse harga 5M. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, mas. Lanjut wanita ini sambil melemparkan kertas nota. Kak, saya gak tau apa-apa loh. Tambah petugas kasir yang kebingungan tersebut. Pada kolom komentar, akun bakso Paknu menjelaskan jika pria yang bertugas di kasir tersebut memang sempat panik saat tiba-tiba dimarahi dengan dialog layangan putus. Meski begitu, dijelaskan pula bahwa pria petugas kasir itu akhirnya berujung membuat video TikTok lain dengan sang pelanggan. Sejak diunggah, video prank ini sendiri telah viral hingga 3,4 juta kali. Tak hanya itu, warganya teramai mengomentari ekspresi pegawai kasir hingga turut merasa terhibur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!